Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita mulai serial selama bulan Ramadan ini Yaitu Mengkaji nasihat diri Ini buku nasihat diri Buku kedua saya Yang awal mulai tidak direncanakan terbit Tapi ini sebuah proyek refleksi dari Ya perjalanan lah ya Perjalanan yang saya coba tuangkan dalam bentuk tulisan-tulisan Ternyata tidak disangka-sangka waktu itu Tulisannya menjadi cukup banyak Dan setelah kita pilih-pilih Sepertinya bisa Cukup layak untuk diterbitkan Dan kebetulan ada penerbit yang mau Jadi ya kita terbitkan Alhamdulillah Moga-moga bisa jadi jalan untuk belajar bersama Tapi ada poin penting kenapa saya kasih juruling nasihat diri Karena awal mulanya semua isi yang ada di dalam diri adalah Nasihat untuk diri saya sendiri Jadi Jelas ini bukan sebuah nasihat yang saya sudah Mencapainya Tetapi saya Kadang-kadang lupa dan perlu diingatkan juga oleh nasihat-nasihat ini Nah Nasihat pertama yang Tertulis di buku ini Jadi buku nasihat diri ini ada beberapa seri teman-teman Ada nasihat diri ini saja Kemudian ada yang Nasihat diri untuk para pekerja Yang kedua Nasihat diri untuk insan produktif Yang ketiga Yang keempat Nasihat diri untuk para pembelajar Buku pertama ini membahas Di artikel pertama Soal mengenali kadar diri Jadi ada quotes-nya Kenalilah kadar dirimu Dengan mengenali apa-apa yang menggelisahkanmu Nah saya Agak lupa persisnya Kapan saya dapat insight ini Tapi yang jelas semua yang saya temukan itu Jelas bukan pemikiran saya Ini hanya Sesuatu yang saya Coba tangkap Kemudian saya tuliskan Jadi saya tidak pernah menganggap bahwa ini pemikiran saya sendiri Nah Jadi Di artikel ini Saya dapat sebuah insight Bahwa Apa-apa yang menggelisahkan kita Itu adalah Apa-apa yang Kita hadirkan dalam pikiran Jadi Contoh kalau orang Lagi di perjalanan Yang perjalanan itu Ditunggu-tunggu oleh orang lain Waktunya sudah mepet Jalanannya macet Maka di sepanjang perjalanan itu Dia pasti gelisah Bukan karena macetnya Karena ada orang lain Yang juga sama-sama Kena macet Tapi tidak segelisah itu Tapi kenapa orang ini gelisah Karena pada saat dia Sedang mengalami kemacetan Yang hadir dalam pikirannya Bukan kemacetan itu Tetapi Perjanjian dengan seseorang Yang dia harus buru-buru Mencapainya itu Begitu juga dengan Becandaan sehari-hari Kita sering dengar bahwa Ada orang yang Solat gitu Kemudian jadi Tidak khusyuk Karena tiba-tiba kepikiran Tadi pintu sudah kunci belum ya Kompor sudah mati belum ya Nah yang menggelisahkannya Jelas bukan solatnya Tetapi pikiran yang dihadirkan Pada saat solat itu Nah Menarik Untuk kita cermati bahwa Apa-apa yang menggelisahkan kita Itu bisa menjadi petunjuk Kadar diri kita Karena orang itu Ternyata gelisahnya lain-lain Ada orang yang gelisah Pure karena uang Dibayar gak nih Dapat order gak nih Sepanjang pikirannya Paling banyak soal uang Tapi sementara itu Kita temukan juga Ada orang yang Bukannya dia tidak butuh uang Tetapi uang kok Sepertinya tidak menjadi Pikiran yang dominan Dalam dirinya Dia tetap bekerja Dia tetap optimal Bahkan orang-orang yang kayak gini Kadang-kadang Cara bekerjanya Lebih luar biasa lagi Cuman kok Sepertinya uang tidak dominan Dalam pikiran dia Karena yang menggelisahkan dia Berbeda Dia tidak digelisahkan oleh uang Dia digelisahkan oleh Misalnya bagaimana Memberikan pelayanan Yang terbaik Bagaimana memastikan Pekerjaan itu optimal Nah sementara ada orang yang lain lagi Yang Gak mikir uang juga Meskipun dia tetap butuh uang Gak mikir hanya pure pekerjaannya saja Tapi mikir Bahwa Saya tidak ingin Tiap hal yang saya pekerjakan itu Tidak menjadi amal Saya pengen yang saya kerjakan itu Saya pastikan juga Pada saat yang sama Dia menjadi pekerjaan Tapi juga menjadi amalan Kebaikan Kalau saya senyum sama pelanggan saya Satu sisi saya menjalankan SOP Dan meningkatkan probability saya Untuk mendapatkan pelanggan Tapi di sisi lain Saya juga menghadirkan kegembiraan Karena saya bersedekah dengan senyum itu Ada yang begitu tuh Ada yang begitu tuh Nah menariknya kalau kita cermati Dari masing-masing jenis kegelisahan Itu Kita kemudian bisa Mengenali ya Kadar diri kita itu yang mana Apakah kadar diri kita Ada pada materi Karena kita Mengisi pikiran kita dengan materi saja Atau kadar diri kita Diisi dengan Pekerjaan Tugas Pelayanan Atau ibadah Ada orang yang bekerja dengan sangat Sungguh-sungguh Karena Bukan karena dia dilihat bosnya Tapi karena dia merasa dilihat Tuhan Dia lebih malu Sementara Tuhan memberinya pekerjaan Lewat bosnya Lewat perusahaannya Tapi Kok Saya ngerjainnya Seadanya Salah-salah Padahal bos saya Tidak setiap saat melihat Pemilih perusahaan saya Tidak setiap saat melihat Pelanggan saya Tidak setiap saat melihat Tapi yang jelas Allah selalu melihat saya Allah melihat saya yang lagi Magabut Allah melihat saya yang lagi Nganggur-ngangguran Allah melihat saya yang mengerjakan Dengan seadanya saja Nah Apa yang kita gelisahkan itu Apa yang kita hadirkan itu Dalam pikiran Itu bisa menjadi indikator Kadar diri kita Nah Berarti kalau kita mau tahu Kadar diri kita Maka kenalilah Apa-apa yang menggelisahkan kita Dan kalau kita mau meningkatkan Kadar diri kita Sehingga lebih bernilai Dalam kehidupan Maka Berlatihlah untuk Mengendalikan Apa-apa yang menggelisahkan Kita sehari-hari Ini sih kayaknya ya Sebuah pembelajaran Yang saya dapatkan Dengan Sangat menohok Karena Ya misalnya soal rezeki Tadi itu Saya seringkan menganggap Bahwa rezeki itu Hanya bentuknya uang Padahal ada Banyak hal lain Yang Jelas-jelas itu rezeki Yang masih saya terima Sampai sekarang Bahkan tanpa saya usahakan Saya masih bernafas Tanpa saya usahakan Mata saya masih baik Tanpa saya usahakan Rumah saya Tidak kena gempa Tanpa saya usahakan Udara tersedia Tanpa saya usahakan Even termasuk perusahaan Saya masih Bisa memperkerjakan Saya Padahal saya Yang menyumbang Kecil saja Banyak hal disumbang Oleh orang lain Saya hanya menyumbang Hal kecil saja Tapi Tuhan memberikan itu Nah Dari situ Jangan-jangan Memang kita perlu Meningkatkan kadar diri kita Dengan mengevaluasi Apa-apa yang Mengelisahkan kita Harusnya yang Mengelisahkan kita Ada hal-hal Yang lebih Esensial Yang Lebih luhur Lebih Ya Lebih layak Untuk dikhawatirkan Sementara Ada sebagian hal Yang sebenarnya Tidak perlu dikhawatirkan Karena Nanti kita Tidak Tidak bisa Mengendalikan juga Ya Bayinya itu Disimpan saja Tapi Anyway Ya Mari kita terus Mengenali Kadar diri kita Dengan mengenali Apa-apa yang Mengelisahkan kita Moga-moga manfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati